Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tim Poresta Bes Medan berhasil mengungkap kasus tindak pidana peradaran narkoba berskala besar dalam waktu satu minggu di wilayah kota Medan dan sekitarnya dalam pengunggapan itu polisi berhasil mengamankan dua orang pelaku dengan menyita barang bukti dari berbagai bentuk jenis narkoba Kapolres Tabes Medan Kombes Polisi Gideon Arief Setiawan mengatakan pengunggapan itu sebagai bentuk Polres Tabes Medan dalam memberantas peradaran narkoba di kota Medan ada dua kasus narkoba yang berhasil diungkap pertama pada 21 Oktober dan 26 Oktober 2024 dengan mengamankan dua orang pelaku katanya Senin 28 Oktober 2024 Menurut Gideon, kedua pelaku yang ditangkap berinisial ILW 28 warga Jalan Junaidi Kelurahan Pulau Berayan Darat 2 Kecamatan Medan Timur dan MN 38 warga Jalinsum Aceh Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Langkat Tersangka MN, kata Gideon Kita Berikan Tindakan 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 Tegas dan Terukur Terima kasih Kota Pika dengan hukuman instr citizens minimal 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati Demikianlah tayangan kami dari channel IDU Salafesial Mohon jangan lupa men-subscribe, men-like, dan meng-comment Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa dengan tayangan lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh